Terima kasih 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 Allah akan jaga aib kita Habis itu Takkan nambah tak nak buat apa-apa Terima kasih Apa semuanya Datuk? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mana boleh lambat macam ini Kak, ya Allah, Kak, 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 masalah besar Apa lagilah masalah ini, Kak, ya Allah, Kak Masalah, 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 masalah Masalah apa? Masalah besar, Kak, tak boleh cerita di dalam Kita kena cerita di luar, Kak Itu apa? Jom lah, Mak Eh, tak payah, ya, awak tunggu dalam Biar Mak je ikut Jom, cepat, cepat Apa semuanya? Saya Saya minta maaf Saya minta maaf sangat-sangat, Ida Saya rasa Kita kena batalkan perkawinan ini Tapi kenapa, Mila? Semua dah siap Orang amat dah tunggu di masjid Tok Khadir dah sampai Kenapa baru sekarang kau nak batalkan, Mila? Aku pun tak tahu apa-apalah, Leha Sukri itu tak cakap apa-apa pun dengan aku Cuma dia suruh aku datang sini bagi tahu Dia tak nak kahwin dengan Sahara Allah Apa lagi yang Sahara buat, Kak Tak habis-habis nak malukan keluarga kita Leha Ida Bagaimana aku nak beritahu Alok Ida Saya minta maaf sangat Alok Alok Dia batalkan perkahwinan dulu Mak minta maaf Pasal Mak semuanya jadi macam ini Mak Mak... Mak dah sedih, ya? Sekarang ini Mak pergi masjid Mak suruh semua tetap memakan dulu Alok Adik... Adik temankah Alok? Tak apa, tak apa ini Adik temankan Mak Terus pergi ke masjid Betul? Alok okey ini? Alok okey Alok... Alok nak tukar baju Dan nak padamkan makeup semua Temankan Mak, ya? Nah, jom Tak baik nanti orang tunggu lama-lama Adik temankan Mak Dah, jom Seluruh hati ini Ku serah buatmu segala Setiap lepasku Benar ku rasa Bukannya cerita Di dalam lagu Wow Tengoklah awak cantik ni Kenapa awak pakai macam ni je? Kenapa dengan baju ni? Tak okey, awak tengok depan je je tengok belakang Okey, kita... Awak Kan kita nak pergi kenduri Sahara Kenduri? Awak Kenduri itu tak jadi pun Awak dah bagi bukti dekat Abah? Dah? Tapi saya rasa bersalah lah Awak rasa saya Buat yang benar betul ke ni? Kalau awak tak buat Saya rasa awak akan lagi bersalah Saya tahu hati awak baik Awak bukan sengaja nak batalkan perkawinan dia Awak buat semua ni untuk Sahara kan? Jadi, kalau betul dia orang tu ada jodoh Lambatlah nanti dia akan kahwin juga Okey? Tapi saya kesianlah tengok Sahara tu Yalah kena Tanggung semua benda ni seorang seorang Satu hari nanti Dia mesti akan berterima kasih kepada awak Saya yakin yang Encik Sahara tu kuat Dia boleh lalui semua ni Percayalah Kuat Hmm Awak boleh janji dengan saya tak? Janji apa? Nanti Tolong jangan batalkan perkawinan kita Saya tak kuat Dengar tak kan Abisah? Saya dengar lah Okey dengar Okey saya janji Okey Okey Awak Ya awak? Dekat sinilah saya akan gantungkan semua lukisan saya Eh basah lah tempat ni awak Sekejap Berapa banyak yang awak akan pamikan nanti? Dalam 25 25? Banyak tu Eh sunutnya kalau awak ada satu galeri macam ni sendiri kan? Ya Apa kata kalau saya sewakan awak galeri macam ni? Awak nak tak? Itu antara impian saya Tapi Saya nak tengok dulu Macam mana sambutan untuk panggilan pertama saya Kalau okey baru saya fikir untuk buka galeri sendiri Hmm Hmm Izinkan saya untuk tunaikan impian awak Awak tahu tak? Hmm Hmm Sejak Adam meninggal Saya tak rasa saya akan kahwin Ada keluarga Dan saya rasa saya tak mampu untuk cintai orang lain selain dia Tapi jauh dari sudut hati saya Saya harap sangat ada orang dapat rawat hati saya sebelum mati Awak Awak jangan risau Selain ini saya ada Hati awak tu saya akan jaga Tak lama lepas sayang saya meninggal Allah biadam Kalau satu hari nanti saya kehilangan awak Saya tak pasti saya boleh teruskan diri perempuan yang ketah Awak Janganlah berat pasal mati tak seronoklah Saya lebih rela mati dulu Dari terpaksa lalui semua itu Wah Sudahlah Awak janji jangan tinggalkan saya Saya takkan tinggalkan awak Ara Tidaklah, cuba beritahu Busu apa yang jadi semuanya. Malu tahu tak? Beritahu Busu kenapa tiba-tiba Syukri batalkan majlis kamu. Kenapa kau nak tanya dia? Bukan dia tahu apa-apa tentang Syukri. Orang tengah sedih, tengah kecewa sekarang ini. Faham tak? Kak, mustahil anak tak tahu apa-apa. Mustahillah, Kak. Kalau kau tak kenalkan dengan Syukri itu, tak jadi benda ini tahu. Aku kenalah anak-anak aku, Leha. Anak aku bukan ramai pun. Dia berdua saja. Sampai hati akak cakap saya macam itu. Saya cuma nak tolong akak supaya akak dapat menantu. Saya tak nak orang kampung mengatakan arah ini tak laku tahu, Kak. Dahlah, Leha. Lepas ini tak payahlah nak carikan jodoh untuk anak aku. Biarlah Allah yang tentukan semuanya. Dia kahwinkah, dia tak kahwinkah, biarkan. Janji dia bahagia. Asalkan dia bahagia dengan aku, dengan adik dia. Dah. Ya, aku rasa kan kau ini, kau kena baliklah, Leha. Sebelum aku cakap yang bukan-bukan tentang kau sampai kita putus darah. Baik kau balik. Mak. Tak baik malam-malam macam ini. Bus Leha akan nak tolong kita. Busu. Ara nak ucapkan terima kasih sebab banyak bantu mak dengan Ara di kampung ini. Busu pun nak minta maaf kepada Ara. Busu janji Busu tak sibuk-sibuk lagi tentang Ara. Busu. Dahlah. Buat apa kita nak gaduh. Setiap berita jadah ada hikmahnya. Takkan sebab orang luar nak putus cikatan adik-beradik semua. Masih tak sabar. Sekarang. Kak. Kak, saya tak maaf. Saya sayang Kak. Yelah. Aku pun sayang kau, Kak. Tidaklah. Sahara tak jadi kahwin hari ini. Saya tak tahu nak rasa gembira atau nak rasa sedih. Saya kesian sebab saya tahu dia mengharap sangat nak kahwin. Tapi yalah, mungkin jodoh dia belum sampai. Atau mungkin juga ada orang yang lebih baik daripada Syukri. Kalau awak ada hari ini, awak tentu tahu apa nak cakap dengan dia. Saya harap sangat keluarga dia tak salahkan dia. Kalau ikut kontrak tahu, Abah, patutnya projek dia dengan Ayu itu dah siap. Ini adalah alasan plan logik untuk kita saman syarikat Syukri itu. Kalau kita saman dia sekarang, Abah takut dia balas dendam. Abah, orang macam Syukri itu memang susah kita nak baca. Habis susahkan kita nak biar saja dia teruskan projek dengan kita. Remy tak boleh bekerjasama dengan orang macam itu, Abah. Nak batalkan kontrak syarikat dia, kita perlu ada alasan yang kukuh, Remy. Kita kena fikirkan juga soal modal yang kita dah keluar. Bagipun, kalau batalkan kontrak dia, adakah kontraktor lain yang nak sambung kerja sepanjang jalan ini? Dah tentu jadi kontroversi ini. Bila jadi kontroversi, melibatkan media. Dan semua ini akan melibatkan kos. Remy kena faham itu. Dalam perniagaan, jangan terlalu ikutkan sangat emosi itu. Bagaimana tak ikut emosi, Abah? Kalau orang macam Syukri itu memang tak ada etika. Abah tahu Remy tengah marah. Dalam perniagaan, kita buat keputusan tak boleh ikut emosi. Kena berhati-hati. Nak selesaikan masalah syarikat. Mumpama tarik rambut dalam tepung. Tepung jangan berselerak, rambut jangan sampai putus. Banyak aspek yang kita kena fikirkan. Abah akan suruh syarikat keluarkan satu kontrak. Kalau dia gagal untuk penuhi kontrak itu, syarikat kita akan saman dia. Setuju? Setuju. Encik Rusty. Anik. Nia, saya nak menjemput. Menjemput? Dia dengan Remy nak kahwin. Nanti datang, ya? InsyaAllah kalau tak dapat, saya mesti datang. Suri pun saya dah bagi kat jemputan. Eh, Kak Ani. Kak Ani nak tanya. Baju yang mana cantik? Baju yang labuci-labuci merelep ni ke yang soket? Yang mana satu yang sesuai saya nak pakai untuk perkahwinan dia ni nanti? Eh, kamu ni Suri. Boleh kilat-kilat nanti kan orang ingat kamu pula pengantin. Lah, Kak Ani. Eh, Cik Rosli. Jangan tak tahu tau. Bakalnya menantu Kak Ani ni orang VVVIP. Haa, anaknya Datuk Mikael. Jadi, saya kenalah pakai cantik-cantik. Pakailah lawa-lawa. Ya, betullah. Remy tu anak VVIP. Tapi, dia orang buat majlis kecil-kecil je kat rumah. Haa? Kat rumah? Ya, patahnya hati saya. Saya ingat dia orang kahwin nanti dekat Hotel Sepuluh Bintang. Naklah saya pakai baju menggelik-gelik ni macam red carpet. Kat rumah je. Baguslah tu. Tak payah membazir. Kan? Ani, macam mana persiapan? Okey. Sebenarnya, Remy dengan dia buat semuanya sendiri. Cuma baju pengantin dia minta saya jahitkan. Haa, bagus tu. Kalau orang nak apa-apa pertolongan, jangan segan cakap dengan saya. Saya bukan apa. Bila dia orang nak kenduri, saya yang seronok. Cik Rosli, bab seronok. Jangan cakap. Saya ni lagilah seronok-seronoknya tau, Cik Rosli. Sebab apa? Sebab Kak Ani tak payah lagi nak menyorok-nyorok, nak takut-takut. Dan dia pula boleh bernikah dengan aman dan tentram. Haa, saya tak kira saya nak pakai juga nanti mana satu ni. Haa, Ani pun kalau nak nikah, boleh lagi. Sebenarnya, saya tengah jahit baju dia. Saya nak pergi sambung, ya? Saya kembang di palu. Alhamdulillah, bertemu judulnya. Berkat kesucian, akhir terlaksana. Selamat Hari Jadi. Selamat Hari Jadi awak. Terima kasih. Yeay. Tiup. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Susah-susah je tau. Ni, awak, ni. Ni hadiah untuk awak. Oh, awak, terima kasih. Tak sangka awak ingat saya punya hari jadi kan? Mestilah saya ingat. Awak kan pernah jadi bos saya dulu. Tapi awak, saya tak sangka saya dah tiga puluh tau. Tiga puluh? Awak tiga puluh je. Tak nampak pun tiga puluh. Teguh hati dah tu. Taklah. Awak apa khabar? Sihat tak? Saya baik. Lama tak jumpa kan? Saya baik, Alhamdulillah. Saya ada benda nak beritahu awak ni. Nak beritahu apa? Saya tak tahulah kalau awak datang dari Megat ataupun tak. Tapi saya dengan Remy dah nak kahwin tak lama lagi. Alhamdulillah awak. Tahniah dia. Saya gembira tau dengan berita ni. Itulah. Tapi saya pun tak sangkalah saya akan kahwin dengan Remy secepat ni. Apa pula yang tak sangka? Kalau dah jodoh, kenapa nak amatkan? Kan? Awak. Saya ada satu lagi permintaan untuk awak. Apa dia? Boleh tak kalau awak jadi pengapit dan nikap saya masa majlis nanti? Mestilah, Sudi. Apa-apa untuk awak. Tahniah awak. Tak sangka awak dah nak kahwin kan? Dah, jom kita makan kek awak tu. Jom. Pasti awak boleh ke mana? Ya, saya sering dah cek kedai kek tadi. Kita makan sama-sama ya. Dah lama lah saya tak pergi tengok wayang. Lah, Jomah. Eh, kenapa dengan awak ni? Senyap je dari tadi. Selalunya tak macam ni pun. Saya minta maaf. Saya... Saya tengah stres sekarang ni. Stres pasal apa? Projek di Urga Hayu tu lah. Yalah. Awak bagi bajet sikit tapi minta macam-macam. Saya tak tahu nak pusing macam mana lagi lah. Sebab itukah awak tak jawab panggilan saya? Telefon hujung minggu pun tak angkat. Saya minta maaf, okey? Saya betul-betul sibuk. Yakah? Saya ingat lepas projek ini habis, saya nak hantar rombongan. Tapi... Saya rasa... Kita kahwin terus je lah. Bukan awak yang nak bertenang dulu? Bila saya fikir balik, saya... Saya dah tak nak tangguh dan... Saya tak sabar nak hidup dengan awak. Betulkah ini? Betul. Jom. Jom. Kita kahwin. Cukri. Awak ada janji temu dengan saya ke? Saya peduli aku ada janji temu atau tak ada. Sekarang ni saya nak saman cari Kak Datuk. Saya akan suruh awak untuk semua yang awak ada. Atas alasan apa? Saya dah buat apa yang Datuk suruh. Saya dah batalkan perkahwinan saya dengan Sarah. Apa lagi, Datuk? Saya tak suruh awak batalkan perkahwinan awak dengan Sarah. Saya bagi awak pilihan. Dan awak yang buat putusan itu sendiri. Habis itu sekarang ni apa, Datuk nak? Saya tak nak apa-apa dari awak, Cukri. Habis itu kenapa batalkan kontrak saya? Bukan Datuk yang batalkan kontrak kau. Aku yang batalkan. Tidak. Jangan buat kecohlah di sini. Baik kau berambus sebelum aku panggil sekuriti. Nanti jadi lagi kecoh. Ini belum selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sabar, sabar. Kenapa tengoklah itu macam itu? Orang ada etika. Langsung tak boleh beri muka lah dia ni. Jangan ikut nafsu. Sabar. Sabar. Tak boleh, Abang. Sabar. Tak boleh, Abang. Alung. Betulkah ini Alung nak balik? Ya, nak balik. Kenapa? Tak adalah. Alung kan masih cuti kahwin lagi. Macam awal lagi saja nak balik. Tapi Alung kena balik juga sebab Alung nak kena hantar notis binti kerja. Alung, zaman sekarang ini semua orang dah guna email tahu. Alung tak nak tipu lah. Alung nak balik KL sebab nak jumpa dia, kan? Ya, memang Alung nak jumpa pun dengan dia. Sebab Alung nak tahu kenapa dia buat dekat Alung macam itu. Pada masa yang sama, Alung takut juga. Kalau dia cakap nanti, Alung tak boleh terima dengan apa yang dia cakap. Kalau adik-adik buat macam mana, ya? Dia dah buk tiket pergi Maldif itu, kan? Apa kata dia dua saja pergi? Tak naklah. Kenapa pula nak pakai duit dia pergi sana? Kenapa pula? Tak. Adik, kalau adik nak pergi bercuti sangat, boleh saja pakai duit Alung. Tak perlu pun nak pakai duit orang. Ajak Mak sekali. Kan lagi bagus kalau macam itu? Betul juga kan? Mak mesti suka. Jom. Sekejap. Orang ada-ada exam ke? Ya lah. Lepas habis exam, baru boleh pergi bercuti, okey? Janji. Janji. Alung. Alung. Alung jangan risau tau. Adik dengan Mak, sentiasa ada untuk Alung. Alung. Alung balik dulu ya, Mak? Tak payahlah balik, Long. Alung nak pergi cari si Syukri itu jugakah? Tak payahlah kerja dengan dia lagi. Alung kena balik Kejah juga, Mak. Alung kan ada kerja. Lagipun tak boleh terus duduk di sini. Tapi ini kan rumah kamu juga. Nanti orang sebab Kejah telefon Mak, ya? Jangan lupa telefon Mak tau. Baik. Hati-hati buat kereta tolong. Assalamualaikum. Hai, Wak. Hai. Saya kacau ke? Awak, awak nak... Shhh. Tak, tak, tak. Saya datang sini bukan nak dengar awak baby. Saya cuma nak beritahu yang... Selamat Hari Jadi. Macam mana awak tahu hari ini hari jenis saya? Tunggu oranglah. Susah-susah saja nak berikan hadiah. Kalau susah, saya tak ada di sini. Tak apalah. Sebelum awak memamuk, saya kacau kerja awak. Baik, saya pergi dengan awak. Mugat. Ya, sayang. Sayang. Ada apa? Terima kasih berikan saya hadiah dan awak ingat hari ini hari jadi saya. Sama-sama kasih. Nanti jangan lupa buka hadiah ini tahu. Sebelum itu, saya cek kat dulu. Okey. Awak mungkin lebih tua dari saya. Tapi saya yakin saya boleh jaga awak walaupun gaji awak lebih besar daripada saya. Saya yakin saya mampu membina keluarga bersama awak. Saya yakin yang saya bersedia jadi imam awak kalau awak sedia jadi makmum saya. Ikhlas semua, kan? Saya해, Hai. Bent把它 bercuti. Pergi yang인데요 8, 23. Kami akan tetap ambil kekah itu. utarannya buat makmum dar如何. Cerita atau anak Ida itu tak jadi kahwin itu? Mana saya tidak dengar kecoh satu kampung. Tapi tak tahu shekaaa di sana buat keadaan. Pihak lelaki batalkan pagi nak menikah itu. Ya Ya Allah. Kesejaan Aida. Eh, tak kesian buat apa? Salah nak sendiri. Kenapa pula? Yelah, mesti ada apa-apa yang Sarah buat sampai tak jadi kahwin itu. Kalau tak, takkanlah pihak lelaki itu sesuka hati je batalkan. Mesti ada apa-apa, kan? Ya, tak boleh juga. Sepi Menghukum diri kembali Untuk mengalirkan air mata Tanpa henti lagi Sepi Menghukum diri kembali Untuk memikirkan tentang kita Tanpa henti lagi Dan tiada Salah dari mengingatkan ku Bila aku tak sempurna Kau bisikanku yang paling sempurna Di matamu Abah Banyak barang-barang ini Buat ke mana semua kotak ini? Ini semua barang-barang Umi Abah ingat nak sedekah dekat orang saja, Mi Barang Umi? Abah tak sedekahkan semua, kan? Tak semua Yang mana kesayangan Umi Abah tetap simpan Nanti kalau Abah rindukan Umi Sekurang-kurangnya ada barang kesayangan dia Abah boleh tengok Tak lepas sekali rindu Macam itu Remy penat juga, Abah Ada banyak lagi di atas Nanti Remy naik pilih sendiri Abah bukannya apa, Mi Barang-barang ini Semua kalau simpan lama-lama Nanti rosak Kalau kita sedekahkan pada orang Amat jariah untuk Umi Itu berpanjangan Amat jariah Okey, Abah Kalau macam itu tak apa Yang ini semua Nanti Remy dan dia akan selesai Abah Yalah, Rehat Abah serahkan benda Remy sajalah Ya Abah nak bermain Barang sikit lagi Nanti Abah saja letak saja Di bawah ini Macam mana dengan desain logo kondo baru kita Dah siap kolom Saya dah buatkan dua pilihan untuk Cik Remy pilih Saya nak tiga pilihan Paling lewat pun esok Okey, baik Marketing poster Marketing poster kita macam mana? Oh, dah siap Kejap lagi saya email Bagus Jadi kita ada apa-apa lagi tak? Yang nak kena bincangkan? Tak ada apa-apa Okey Terima kasih semua Kenapa dengan Encik Ariana itu? Dan macam je hari ini Eh, mana pula si Ariana ini? Ngayau saja kerja perempuan ini tahu Ah, kau di situ Engkau ini di mana-mana ada engkau kan? Kau buat apa di sini? Yalah, aku nak ajak kau pergi makan tengah hari Yang awal kau habis Mencurat nanti Tak penting pun Ada itu Kita boleh keluar makan awal Eh, bosanlah nak makan dengan kau Tak habis-habis nak makan makanan yang sihat Eh, memanglah Kena makan makanan sihat Sebab akunya nak buang lemak-lemak lepas beranak ini Kau kerti? Kalau kau nak buang lemak itu Tak pentinglah nak makan makanan yang sihat Pergilah bersenam Ah, bosanaknya munut kau Besok kalau kau nak beranak Boleh kau tahu Apa rasanya nak buang lemak-lemak lepas beranak ini Amboi Hai, berapa nak makan? Kau mesti nak bergosip apa? Kenapa? Itu kau tanya pasal mengkat tu Apa cerita? Mengkat Ya Ya, tak habis-habis nak tengok Jari aku sebab aku pun tak pakai cincin dia kan Ya kan? Biar dia tunggu Yelah, tapi sampai bila nak tunggu? Sampai kau yakin yang dia nak kahwin dengan kau Jadi maknanya kata-kata dekat kad tu bukanlah kosong, 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 kosong Gitu Kau ingat ni lagu Najwa Latif ke? Ha? Eh dah, jumpa makan Eh, sekejap, sekejap Sekejap, lima minit ya Ya, jangan cukup cincin, lima minit Minit Cepat! Yo, yo, yo bongkak ni Saya ingatkan Untuk majlis kita tu nanti saya nak jemput Ramai orang Berapa ramai nak jemput? Rambu Rambu Rambu? Bukan kita nak bawa majlis kerja-kerja ke? Saya berubah fikiran saya Saya nak orang tahu yang kita dah kahwin Sebab duit itu semua, awak tak perlu risau biar saya yang menyukai semua Mana boleh macam itu? Kita kongsi lah Tidak, saya yang nak majlis sama-sama biar saya yang menyukai Okey? Nanti kita cari sama-sama mana lewan yang sesuai Kita bulan madu dekat Maldives? Ya Dekat sangat Kita pergi jauh sikit Hmm...Paris? Awak kan suka beli Beleng? Hei, Sejak Encik Syukri, saya dah halang mereka tapi mereka tetap nak masuk juga Encik Syukri Encik Syukri Ya, sayang Kami pekawai dari unit perjagaan rasuah Boleh ikut kami ke pejabat? Ada beberapa soalan saya nak tanya kepada Encik Syukri Okey Awak tinggal di sini dulu nanti apa-apa nanti Saya telefon, okey? Awak Ini saya Ya Sudah tak sedar kan? Pejam celik Pejam celik Rupanya lagi dua minggu kita nak kahwin kan? Ya, betul Tapi tak tahulah awak sedar tak sedar saya sentiasa sedar Sebab setiap hari lepas kamu pagi saya akan cakap berapa hari lagi yang tinggal Setiap hari? Ya, setiap hari Kenapa? Sebab saya tak sabar nak jadi suami awak yang sah Kenapa awak tak sabar jadi suami saya? Yalah sebab bila saya dah jadi suami awak yang sah Tak ada siapa yang boleh rampas awak dari saya Awak saya punya Oh, maksud awak kalau saya dah kahwin dengan awak Saya ini akan jadi awak punya sajalah Ya, awak akan jadi saya punya sahaja Saya um-nya tapi awak jangan risau Saya tak akan kungkung dengan awak Awak nak pergi mana, nak buat apa, nak keluar dengan kawan mana pun Awak punya suka terpulang dekat awak Cuma satu je saya minta Apa-apa awak kena begitu saya Dan semua benda yang awak buat Awak kena begitu saya Boleh? Boleh? Sebab saya, kalau boleh saya tak nak isteri saya dalam keadaan sedih Saya nak awak dalam keadaan yang gembira sentiasa Kalau boleh awak kena ada sentiasa dengan saya Kepit bawah ketiak saya selalu pun tak apa Okey, awak pula Awak nak suami macam mana? Saya? Saya nak suami macam awak Itu je cukup Saya tak sabar nak jumpa keluarga bersama awak Keluarga saya tak bersama mana pun Saya pun tak jemput siapa-siapa untuk kedua ini Sebab, kenapa tak begitu mereka yang kita akan kahwin nanti Sebenarnya lepas apa yang jadi di saya dengan ibu Adik-beradik yang belah ibu semua dah tak dapat dengan ibu Mereka salahkan ibu sebab kahwin dengan sahabat itu Sampai kita orang jadi macam ini Dan sampai sekarang Maksudnya Dari dulu sampai sekarang awak tinggal berdua je dengan ibu Jadi sebab itulah saya risau sangat kita kahwin ini Ibu tak nak duduk dengan kita Ibu itu degin Degin macam awak kan? Degin macam saya Okey, tak, tak. Tak ada macam awak berdua je Okey, awak tak apa. Lepas kahwin nanti Kita akan pastikan ibu tinggal dengan kita Kita jaga ibu sama-sama Abah awak juga? Abah kita Abah kita? Ya, awak kena munggu berhati dah sekarang Abah kita Okey, Abah kita Lepas kahwin nanti awak tak panggil saya apa? Saya panggil awak awaklah Baiklah. Nah, desain yang awak kena buat Buat secepat mungkin ya? Baik Okey sogar Baik 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 Terima kasih. Biarlah Ibu pergi jahit. Eh, Ibu, jahit di rumah sajalah. Eh, dah kat sini. Jahit je kat sini. Dia pergi duduk sana. Tunggu sekejap, eh? Eh, Dia. Pakcik. Nak jumpa Ibu ke? Dah, dah jumpa Ibu. Dah Ibu tengah jahitkan baju nikah dia. Oh. Tak ya. Esok kan, Majlis? Haa, Pakcik datang kan? Eh, insyaAllah. Tak akan tak pergi. Macam mana? Dah bersedia nak berlangkah ke gerbang perkawinan? Tak tahulah, Pakcik. Ibu pesan jangan banyak fikir sangat. Haa, betul lah itu. Pakcik dulu memang redah saja. Pakcik kahwin dia muda sangat. Muda pada dia ni. Oh, yakah? Hmm. Kesau juga. Tak boleh kasi makan anak darah orang. Tapi orang kata apa? Alhamdulillah, rezeki kahwin. Tapi Pakcik kahwin tak lama. Dua tahun lepas itu, arwah isteri dia sakit. Lama juga, lima tahun sakit. Kemudian dia meninggal. Dan Pakcik tak ada siapa lah. Tak ada anak. Macam orang kata apa? Lul Ranger. Jadi, sebab itulah Pakcik tak kahwin lagi. Pakcik tak nak kahwin lagi. Entah. Takut akannya. Takut kita yang tinggalkan dia. Eh, kita ni dah tua macam-macam penyakit. Pakcik tak nak orang merasa kehilangan. Dia tanyalah mak dia. Dia tahu macam mana perasaan ni. Dia faham. Dia tahu rasa sakit ni bila hilang orang yang kita sahih. Sayang. Hai. Ya? Ya? Dah siap dah ni? Ni? Saya ni sebenarnya nak cari Suri. Mana dia? Oh, Suri dah balik awal tadi, Encik Rosli. Suri ni tak cakap pun. Tak apalah. Saya naik dulu. Ya, Encik? Ya. Biasa yang mengapa tadi? Tak ada apa. Dah. Dah siapkan, Bu? Dah. Biar Ibu letak dalam beg, ya? Ya. Terima kasih. Masuk diri kembali untuk memikirkan tentang kita Tanpa henti lagi Dan tiada salah darimu mengingatinku Bila ku tak sempurna engkau bisikanku Yang paling senang di mata mu Hanya aku Susah aku maaf Kerana aku pun terluka Pintu ku hanyang bulu Ang terluang nasa cita Dari lu Terima kasih 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 Terima kasih